Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan pemberi informasi baiklah bapak ibu pensiunan dan juga ASN di seluruh Indonesia pada video kali ini saya mempunyai sebuah informasi yang merupakan kado spesial bagi seluruh ASN dan pensiunan bagaimana tidak bahwa sanya kado spesial ini berasal dari menteri keuangan oke disini saya langsung mengunjungi salah satu situs resmi dari kementerian keuangan nah pada bagian ini siaran pers penyesuaian gaji dan pensiunan pokok ASN mulai Maret 2024 mari kita lihat dan kita akan mengecek apakah yang merupakan sebuah kado spesial untuk para PNS nah disini ada tertera menu SP5 penyesuaian gaji dan pensiunan pokok ASN mulai Maret 2024 kita maksud saja nah disini ada sebuah informasi yang cukup penting dan mana yang mana kenaikan gaji ASN yang selama ini di wacanakan mulai nampak hilalnya Bagaimana tidak karena dari kementerian keuangan tersebut sudah mengeluarkan surat resminya yang berjudul penyesuaian gaji dan pensiunan pokok ASN mulai Maret 2024 maksud dari kata judul ini adalah menyesuaikan gaji baru yang mana untuk PNS atau ASN aktif adalah 8% sedangkan untuk pensiunan adalah 12% kenaikannya nah kita fokus pada bagian yang tengah penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja jadi nanti dengan adanya gaji baru dari kenaikan kenaikan gaji ini diharapkan PNS lebih meningkatkan kinerjanya untuk selanjutnya pada paragraf selanjutnya untuk pembayaran gaji PNS PNS Prajuri TNI Anggota Polri dan P3K Satuan Kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan P Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara mulai tanggal 1 Februari 2024 nah itulah informasi yang mana menyatakan bahwa untuk pembayaran gaji akan dilakukan mulai Maret untuk gaji baru gaji baru disini adalah gaji yang mana ada kenaikan 8% dan disini Menteri Keuangan sudah menyurati atau menarbitkan surat kepada PT Taspen dan juga PT Asabri untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024 adapun pensiun penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pensiun pada bulan Januari dan bulan Februari 2024 yang dibayarkan melalui PT Taspen dan PT Asabri jadi informasi atau benang merah yang dapat kita ambil dari sini adalah per Maret 2024 akan ada gaji baru yang mana sudah ditambah dengan 8% kenaikan tersebut dan untuk gaji pada bulan Januari dan Februari itu nanti akan dirapel sehingga ini merupakan sebuah kado spesial untuk para ASN dan juga pensiunan yang mana penambahan gaji atau kenaikan gaji akan segera terrealisasi oke saya kira itu saja informasi yang dapat saya bagikan semoga menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh